Saya mungkin menambah sedikit mengenai judi online untuk paparan kedua ini Pak Ketua sudah selesai. Untuk judi online penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri bahwa Kemkom DJ akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kalipun kepolisian harus datang, seberapa lamapun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami sebagai bentuk pertanggung jawaban kami, kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkom DJ untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijan Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti misalnya Pak namanya AB tapi ada yang nama belakangnya juga sama jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11 namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi bahkan kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara di Indonesia. Sekali lagi ini kita harus melakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di internal kami. Kemudian setelah itu tentu dalam upaya menghormati Azaz Praduga tak bersalah pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak terhormat. Jadi kurang lebih seperti itu kami senantiasa menyampaikan ke dalam bahwa ini upaya bersih-bersih moral tetap harus terjaga karena tugas tetap berat, tetap berjalan, pengawasan harus berjalan. Jadi di ruang pengawasan digital kami Pak meskipun moral turun tapi kami sampaikan bahwa ya ini justru momentum untuk terus meningkatkan pengawasan-pengawasan ruang digital yang dilakukan oleh tim kami. Demikian mungkin update sementara yang terhormat Bapak Ketua Komisi. Kami terhormat sekali kami tahu Pak Ketua mungkin jarang menyentuh isu-isu yang terkait dengan komunikasi dan informasi atau sekarang komunikasi dan digital. Beliau hari ini memimpin langsung kami ucapkan terima kasih kami mohon masukkan dari Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.